Baik saudara, kita ke informasi selanjutnya. Pandemi COVID-19 membuat belasan pedagang makanan di Lampung Tengah terpuruk. Namun kini usaha mereka kembali bangkit setelah mendapat bantuan gerobak dari Yayasan Pundi Amal Peduli KSJTV Indusiar bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Peduli Indonesia. Raut wajah Yulia tampak cerah. Pedagang mie ayam di desa Tanjung Anom, kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, Lampung sangat bersyukur mendapat bantuan gerobak dari Yayasan Pundi Amal Peduli KSJTV Indusiar. Akibat hantaman pandemi COVID-19, Yulia sempat berhenti berjualan karena tidak memiliki modal usaha. Namun kini masalah yang dialami Yulia sedikit teratasi. Ia merupakan satu dari 15 pedagang makanan yang menerima bantuan gerobak dari YPP, SCTV Indusiar bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Peduli Indonesia. Ngukapnya senang Pak, senang dikasih bantuan gerobak. Terima kasih buat Indusiar dan YPPB yang telah membantu memberi gerobak. Semoga usahanya besok ke depannya lancar dan maju Pak. Nah kita terpanggil supaya mereka juga jualannya itu ingenis, jualannya itu laris, berdagang kembali maka Yayasan Pundi Amal Peduli KSJTV memberikan bantuan berupa gerobak dagang sebanyak 15. Bantuan gerobak kepada pedagang makanan di Tanjung Anom, Lampung Tengah ini merupakan bantuan pemirsa setia SCTV Indusiar. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah, Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.